Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya si PMG disini dan disini saya menemukan satu masalah lagi pada mesin jahit ini mesin jahit merek Yamata ya bisa dilihat di sini Bang lihat Bang sini Bang ini adalah mesin jahit merek Yamata disini kendala yang saya temukan adalah kendalanya benarnya sering loncat ya benarnya sering loncat Oke kita langsung periksa kayak saja seperti itu kita lihat ke dalamnya sebenarnya menetel retari ini enggak apa namanya enggak nggak susah ya hanya perlu kesabaran dan ketelitian satu lagi saya kira yang diperlukan adalah segelas kopi dan sebungkus loko Nah itu juga akan melancarkan nantinya bisa-bisa melancarkan pikiran kita ya supaya pikiran kita lebih jernih lagi ini enggak masuk kencang amat benihnya gede nih yang kecil ini gede lebih kecil enggak tenaganya yang satunya lagi nah bisa oke ini dia kita buka jeninya supaya apa namanya baik kelihatan baik kelihatan cara penyetelannya bagaimana kita cobotin semuanya supaya penonton bisa lebih gampang melihatnya dan lebih gampang lagi nanti mempraktekannya di rumah Oke ini dia penapatannya sekarang kita lihat posisi jarumnya ya oke ini dia posisi jarumnya saya kira kurang ini ya masih ada jarak yang masih masih ada jarak seper kayak seperti kurang menekan ya kurang apa namanya kurang menyenggol jarum disini disini enggak disini enggak menyenggol ya ini apa namanya harus harus bersentuhan tapi enggak posisi posisi yang tempat itu harus bersentuhan tapi tapi dia enggak nabrak ya begitu kita jalanin begini dia lewat ini enggak bersentuhan ya disini masih ada seper kelihatan nggak disini disini masih ada seper ya masih ada sekitar 1 mili seperti itu disini ya ini yang namanya enggak enggak bersentuhan sama sekali dan itu yang mengakibatkan mesin jahit kita bisa sering loncatan enggak papa kita langsung bongkar aja ini juga kayaknya nih terlalu mepet nih Nah sudah jauh perhatikan disininya juga apa namanya kancing ini nih ya kancing lotarinya ini jangan terlalu centingnya ini ya jangan terlalu mepet ke lubang rotarinya disini karena itu bisa mengakibatkan nantinya benang bawahnya itu agak berat ya ditariknya agak berat dan itu akan mengakibatkan jahitan kita kendor seperti itu karena dia berat ketika menarik benang ke atas dia berat sebenarnya nantinya sejahitan kita akan mengendor di bawah atau seperti biasa seorang bilang merudul ya merudul untuk merenggangkannya enggak perlu nyeport itu ya enggak tarik enggak perlu kita tinggal tekan saja kesana seperti kita tinggal ketok saja nantinya dia bisa renggang lagi seperti itu oke ini dia kita kendorin Oh jangan terlalu kendor ya jangan terlalu kendor karena nantinya asal ya cukup kendor aja bisa digeser aja pakai tangan jangan terlalu kendor Oke cara penyetelannya seperti ini jadi sini ketika ketika jarum naik ya jadi disini ketika ketika jarum naik apa namanya ini rotarinya itu harus ujung-ujung rotarinya itu yang saya maksud ujungnya adalah ini kelihatan nggak disitu kelihatan jangan saya maksud ujung rotarinya itu adalah ini ya ini harus menyenggol harus bersentuhan dengan jarum tetapi enggak nabrak seperti ini contohnya seperti ini ini sudah menyenggol ya apabila kebanyakan kita tinggal mundurin saja rotarinya sedikit seperti itu karena terlalu banyak juga itu enggak ini ya enggak enggak baik kita bisa mundurin ini bautnya kita kendorin dulu sedikit oke itu dia patokannya cowokan ya betul patokannya cowokan artinya disini apa namanya ujung lotarinya ini ya ujung lotarinya harus berada pada ini ya harus berada di atas di atas tubang jarum ujung tepatnya berada di apa namanya berada di tengah-tengah pinggul jarum seperti dia oke ini di kendoran bautnya kita kencang dulu sedikit oke itu dia ini kurang turun ya jarumnya kita turunin dulu sedikit dan segitu masih ketinggian kan sepertinya kita turunin dulu sedikit ini menahan Oke itu dia oke kebanyakan sebentar saya rasa posisinya ini sudah cukup ya sudah cukup bagus ini agak seret juga ya skocinya ya kita kendorin dulu nah disitu kita kencang sedikit oke itu dia saya rasa posisinya ini sudah cukup ya sudah cukup bagus kalau kebanyakan kita bisa menurun sedikit Oke ini kebanyakan dan ini dia oke itu dia disitu kelihatan dia geser-geser ya jarumnya itu geser-geser tapi ujung rotarinya ini diusahakan supaya nggak nabrak Oke saya rasa segini sudah cukup saya rasa segini sudah cukup kita tinggal perlu mengencangkan rotarinya kembali apabila nanti setelannya nggak ketemu ya masih loncatan masih loncatan loncatan terus itu perlu apa namanya perlu di setel ulang lagi rotarinya supaya benar-benar bisa ketemu seperti itu oke selesai apa perlu kita tes menggunakan benang jika perlu kita menggunakan benar seperti itu Oke mungkin pilihnya kita matiin dulu ya kita pasang dulu ini kita rapihin Oke ini dia lanjutannya setelah kita rakit kembali tadi lebih mesin jahitnya dan kita pasang kuatnya sekarang kita mencoba untuk kita jahit jadi bahan tebal ini bahan lekus ini 200-200 terus bahas karena saya akan mencobanya di sini ya di tulangnya ini apakah itu menjahit Oke seperti itu sepertinya jahitannya sudah sudah bagus ya sudah cukup lumayan di bahan tebal kita lihat tadi di sini ya di sini di sini ya di tulangnya ini kita lihat di sini dan di sini juga sudah ini ya sudah bagus posisinya sekarang kita akan coba lagi kita coba lagi ya oke oke itu dia ini ada tulangnya ya di sini tulangnya di sini kelihatan tulangnya dan ini tadi jahitan yang kedua ternyata cukup bagus ya demikian begitulah kira-kira cara menyertai rotari sebenarnya enggak susah ya cuma perlu ketelitian dan kesabaran saja apabila setelan rotari kita masih gak ketemu nantinya kita bisa sekali setelah lagi supaya benar-benar ketemu dan sekian tentunya semoga bermanfaat jika suka klik like comment dan juga subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh